Kelas 11 kurikulum berdekat, kita masuk pada halaman 172, yaitu aktivitas kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dialog. Dialog yang mana? Tentu berdasarkan dialog yang di halaman 171, yaitu dialog antara Anies dan Rashid. Nah, ini dia pertanyaannya. Nomor satu, tentang apa dialog tersebut? Nah, jawabannya sudah saya buatkan di sini, mungkin sebagai pertimbangan saja buat kalian ya. Nah, ini dia. Dialog tersebut tentang keamanan berinternet. Yang ke nomor dua, apa saran si Anies kepada saudaranya untuk dilakukan? Dia menyarankan saudaranya untuk merubah pengaturan keamanan akunnya menjadi tidak publik. Nomor tiga, apa argumennya tentang hal tersebut? Nah, kenapa? Kenapa? Karena pengaturan keamanan publik itu berbahaya, karena semua orang bisa melihat seluruh informasi yang kamu tulis di perangkat kamu itu. Jadi, seandainya kamu tidak hanya mengirim foto, tetapi juga informasi-informasi pribadi, seperti mobile banking, aplikasi mobile banking yang kamu tuliskan di HP kamu itu atau di perangkat kamu. Kemudian nomor empat, berapa banyak argumen yang Anies nyatakan? Apa-apa saja. Ya, nomor empat itu ada tiga buah argumen ya. Apa-apa saja. Yang pertama, jika kita membuat setting pribadi keamanan akun kita itu publik, semua orang bisa melihat seluruh informasi tentang diri kita yang tentunya berada di perangkat kita pergunakan. Yang kedua, kita harusnya tidak membuat publik karena ketika kita mengupload foto atau sesuatu, Nah, orang lain bisa melihatnya. Yang ketiga, kita harus merubah pengaturan keamanan kita, sehingga hanya keluarga dan saudara teman-teman kita saja yang bisa melihatnya. Itu dia pernyataan dari si Anies. Kemudian nomor lima, apa menurut kamu, bagaimana menurut kamu tentang argumen-argumen si Anies? Nah, saya pikir dia mengetahui bagaimana melindungi keluarganya dari bahaya penggunaan internet yang secara sembrono atau sembarangan saja. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut pada halaman berikutnya, atau aktivitas kedua berikutnya, aktivitas ketiga. Periksalah draft akhir kamu dan komentar-komentar teman sekelas kamu sebelum mempresentasikan teks hortatori eksposisi di depan kelas. Nah, pergunakan checklist-checklist di bawah ini untuk melihat apakah draft akhir kamu itu sudah siap untuk dipresentasikan. Nah, ini dia checklist-checklistnya. Ini my final draft. Kalau well done, itu sudah bagus. Kalau not sure, itu masih ragu-ragu, perlu ditingkatkan lagi. Dan kalau yang nomor tiga, perlu peningkatan, itu harus diperbaiki ya. Yang pertama pertanyaan yang harus kamu jawab adalah, apakah saya menghubungkan ide-ide yang kamu tuangkan dalam draft tersebut sudah bagus? Kalau sudah bagus, checklist well done. Ya, ide-idenya sudah terhubung dengan baik. Yang kedua, apakah saya membuat tesis saya itu bagus? Artinya, beralasannya itu, apa namanya, memang penting untuk disampaikan tesisnya itu. Pokok fikirannya, kalau sudah bagus, well done, oke. Kemudian, yang nomor tiga, saya mempresentasikan argumen-argumen saya dengan cara yang bagus. Nah, artinya, kata-kata yang disampaikan itu sudah dapat mengerti oleh orang yang membacanya. Nah, kalau sudah well done, oke, bagus itu. Kemudian, saya sudah mendukung dengan data-data dan bukti-bukti nyata dari argumen-argumen yang saya sampaikan. Nah, kalau belum ada, kamu perbaiki. Kalau sudah, udah bagus, well done itu ya. Kemudian, yang terakhir, saya menyimpulkan draft saya itu dengan rekomendasi. Nah, kalau di dalam, di paragraf terakhir kamu itu belum ada rekomendasi, kamu tambahkan rekomendasinya. Nah, kita lanjut kepada aktivitas ketuga, yaitu sekarang waktunya mempresentasikan teks hortetori eksposisi. Jangan lupa membuat catatan ketika kamu memperoleh komentar-komentar waktu kamu mempresentasikan itu. Apa gunanya membuat catatan ini adalah untuk membuat, supaya kamu bisa membuat teks hortetori nantinya, itu menjadi lebih baik. Komentar atau mungkin kritikan ya. Kita lanjut kepada refleksi. Nah, dari refleksi ini, bagian akhir dari bab ini ya, dari bab unit 5. Kamu telah menyelesaikan unit 5, dan sangatlah penting untuk merefleksi pengalaman pembelajaran kamu. Refleksi dalam proses pembelajaran dan progres ya, perlanjutan pembelajaran ini, yang telah kamu buat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, dalam skala 1 sampai 5, ini nomor 1 ya, dalam skala 1 sampai 5, bagaimana kamu menilai pemahaman kamu tentang teks analytical eksposisi. Nah, kamu beri warna bintang ini. Nah, kalau kamu memahami dengan mendalam atau sempurna, kamu bintangi sampai 5 ini. Tapi kalau belum 4, kalau ragu-ragu 3, kalau masih banyak ragunya, ini kalau tidak mengerti sama sekali yang satu saja. Nah, ini kemudian nomor 2, bagian kedua, bisakah kamu ya, apa yang kamu bisa, bisakah kamu menentukan fungsi sosial dari teks horta teori eksposisi. Artinya, kamu bisa menjawab pertanyaan, apa fungsi sosial dari teks eksposisi tersebut. Nah, kalau bisa, bagus. Kalau belum, remedi ya. Nomor 3, apakah kamu bisa menentukan struktur teks dari teks horta teori eksposisi. Artinya, kamu bisa menjawab, apa-apa saja struktur teks dari teks horta teori eksposisi. Kemudian, nomor 4, bisakah kamu menentukan elemen-elemen linguistik apa saja dari teks horta teori eksposisi. Jadi, kamu bisa menjawab, apa-apa saja elemen tata linguistik dari teks horta teori eksposisi. Kalau sudah, sudah oke, bagus. Kemudian nomor 5, Nah, ini, apakah kamu bisa menulis sebuah teks horta teori eksposisi dengan struktur skema dan fitur-fitur kebahasan yang benar. Kalau sudah, maksudnya ini ya, kalau nilainya ini, ini sudah oke, sudah, final draftnya sudah well done semua. Artinya, kamu jawabannya adalah sudah bagus itu ya. Kemudian nomor 6, apakah bisa kamu mempresentasikan secara oral teks tersebut yang telah kamu buat di, yang telah kamu buat itu di depan kelas. Nah, ini artinya di, ini dia, nah ini, aktiviti ketiga ini. Kalau sudah bisa, kamu mempresentasinya dengan baik, nah itu sudah bagus sekali. Kemudian, nomor bagian what, ya. Apa yang telah kamu pelajari dalam unit ini? Ini harus kamu jawab dengan bagus, dan tentunya kamu mempelajari tentang horta teori, teks horta teori eksposisi. Kemudian nomor 8, Apa aktivitas favorit dalam unit ini? Apa yang paling kamu sukai? Pembelajaran bagaimana? Kemudian, bagian pembelajaran bagaimana yang kamu paling kurang suka? Atau kamu menemukan kesulitan dalam pembelajaran ini? Nomor 9 ya. Nomor 10, bagaimana materi-materi yang telah kamu pelajari pada unit ini berhubungan dengan situasi dan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga kamu, apa namanya, berdasarkan pengalaman kamu ya, kamu masing-masing. Kemudian, now what, sekarang apa? Apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan? Itu maksudnya ya, nomor 11, apa yang kamu ingin improve atau kamu ingin tingkatkan lagi pengetahuan kamu tentang teks horta teori eksposisi ini? Bagaimana yang kamu ingin tingkatkan lagi? Kemudian, apa yang ingin kamu pelajari lebih banyak tentang teks horta teori eksposisi ini? Bagaimana yang kamu ingin pelajari? Kemudian, nomor 13, dalam kehidupan sehari-hari kamu, bagaimana kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari? Yaitu tentunya yang kamu pelajari adalah tentang teks horta teori eksposisi ini, ya. Bagaimana kamu menerapkannya? Tentunya menerapkannya dengan membuat, apa namanya, tulisan-tulisan, mungkin di majalah dinding atau segala macam bisa seperti itu ya. Nah, itu dia. Banyak yang bisa kamu lakukan untuk peningkatan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.